DPP LDII menggelar webinar lingkungan hidup sekaligus meresmikan kadar generasi muda Indonesia bela lingkungan atau gemilang LDII. Kadar gemilang LDII dirisemakan langsung oleh Ketua DPP LDII, Kiai Haji Kriswonto Santoso. Webinar ini diikuti oleh peserta dari 300 titik di seluruh PC dan DPD LDII se-Indonesia dengan studio utama berada di Ponpes Pudi Agung, Kota Bogor. Terkait gemilang, terdapat perbedaan antara kadar gemilang yang diresmikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dengan kadar gemilang LDII. Kadar gemilang LDII berfokus pada generasi muda. Mereka dilatih untuk memiliki wawasan mengenai lingkungan, melakukan kampanye perilaku ramah lingkungan di media sosial, hingga membuat jejaring komunikasi dengan intansi di daerahnya. Kadar gemilang LDII akan bersinergi dengan KLHK lewat pelatihan yang akan diadakan KLHK. Bahwa kami sebagai salah satu ormas keagamaan Islam yang peduli dengan isu-isu lingkungan, siap membantu dan bekerjasama dalam berbagai kegiatan terkait dengan isu lingkungan, dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kadar-kadar gemilang LDII yang merupakan generasi muda di lingkungan LDII, siap untuk ditingkatkan kemampuannya, sehingga menjadi sumber daya manusia yang profesional, religius, dan berwawasan lingkungan. Kami juga berharap ke depannya seandainya LDII melakukan pelatihan kader gemilang LDII secara internal, bantuan dan kerjasama yang berupa narasumber yang berada di depan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat-sangat yang mendapatkan. Sementara itu, Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup, Cecilia Sulastri, yang menjadi narasumber, turut mengapresiasi launching kader gemilang LDII. Dia mendorong kader-kader harus menginisiasi aksi milenial terkait pelestarian lingkungan, juga pengembangan ekonomi berbasis lingkungan. Harapkan kader-kader gemilang tadi, generasi muda LDII ini, betul-betul menjadi agent of change ya, agent perubahan di dalam perubahan perilaku ramah lingkungan dari generasi-generasi muda di seluruh Indonesia. Jadi saya harapkan kader-kader gemilang ini setelah di launching tentunya harus mulai bergerak, mulai bergerak untuk melakukan aksi-aksi di bidang lingkungan hidup. Tentunya apa namanya nanti dikoordinasikan dengan kami, tapi mulai pelatihannya kapan dan ini nanti kami koordinasikan ya Pak Chris ya untuk apa. Tapi saya kira tidak harus menunggu itu pun, aksi-aksi itu sudah bisa mulai dilakukan. Peran nyata dalam melasarikan lingkungan sangat dibutuhkan. Kadir gemilang LDII memberikan hasil yang terukur di daerahnya masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih.